Warga Desa Lindung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubur Raya menyusulkan pembuatan yutung baru atau putaran untuk putar balik kendaraan di Jalan Arteri Supadio Kubur Raya. Pasalnya, posisi yurtun yang ada saat ini, posisinya sangat tidak tepat. Selain putar baliknya yang jauh di tipungan tersebut, tingkat kecelakaan lalim sangat tinggi. Dengan mobilitas kendaraan yang datang dari dua arah yang berbeda, baik kendaraan yang datang dari arah kota Pontianak dan juga dari arah bandara Supadio Kubur Raya. Untuk itu, wasil Bupati Kubur Raya bersama Kasat Lantas Polres Kubur Raya dan Kepala Desa Lindung Kamis 19 Desember 2019 melakukan penjauhan ke lokasi yurtun yang diperlukan oleh masyarakat Desa Lindung tersebut. Wiyono, Kepala Desa Lindung mengatakan bahwa yurtun yang ada itu memang tak pas posisinya. Apalagi saat pembuatan yurtun itu tidak berkoordinasi dulu dengan masyarakat. Aslinya, masyarakat bukan tidak patuh terhadap lalu lintas, tapi asas keadilan penempatan fasilitas itu mestinya juga harus tepat, tidak asal-asalan. Dari Tanaka Lantas, daerah putaran jalan ATR Supadio, di wilayah Desa Lindung itu yang ada memang kurang pas posisinya. Nah, dan itu mesti ditempatkan, ada kalanya memang kan yang buat itu memang tidak konsultasi dulu dengan masyarakat. Aslinya masyarakat bukan tidak patuh, tapi asas keadilan penempatan fasilitas itu mesti tepat, contoh. Menanggapi usulan masyarakat Desa Lindung tersebut, Wakil Bupati Kubur Raya Suciwo mengatakan bahwa pihaknya sudah meneruskan usulan tersebut ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Kementerian PUPR dan BPJN pun sudah menerima usulan tersebut dan menyetujui untuk pembuatan yuton baru. Memohon kepada pemerintah Kabupaten Kubur Raya untuk membuat yuton atau jalan lintasan untuk berputar balik. Tetapi memang jalan ini adalah jalan nasional, jadi kewenangannya itu ada di Balai. Pemerintah pusat, nah Balai Jalan Nasional namanya, dan pemerintah Kabupaten Kubur Raya sudah menyurati ke Balai Jalan Nasional Bapak Junaidi. Dan sudah dijawab oleh Bapak Junaidi, sudah dikoordinasikan dengan para pihak, pada intinya dapat disetujui pembuatan yuton. Suciwo juga memaklumi usulan pembuatan yuton baru tersebut, karena di wilayah Gertak Kuning Desa Limbung memang sangat rawan terjadi kecelakaan. Jika tidak dibuatkan yuton baru, dikhawatirkan kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut malah semakin meningkat. Dari Kabupaten Kubur Raya, Tutwuri Handayami, Martono, TV One mengabarkan.